Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fisulton ALP 1021191000050 Dari Departemen Tari Mesin Industri Saya disini akan menjelaskan tentang Sinyal kondisi aplikasi pada remote TV Sinyal kondisi aplikasi pada remote TV Yaitu menggunakan filter dan penyelesaian Impedensi, yaitu Menyaring sinyal-sinyal yang tidak diperlukan oleh Sistem kontrol Sehingga tidak semua sinyal diterima oleh Sistem kontrol, hanya Yang diinginkan oleh sistem kontrol tersebut Aplikasinya yaitu terdapat pada Transmitter dan receiver Transmitter itu mengirim sinyal Yang merupakan remote control itu sendiri Bagian ini berfungsi untuk mengirim Sinyal yang berisikan kode Kode yang dipancarkan berupa sinyal digital Komponen yang digunakan untuk memancarkan Yaitu sebuah LED inframerah Dan ada receiver Receiver yaitu Penerima sinyal berupa Inframerah yang berisikan kode Dari remote control yang dipancarkan Kemudian akan diterima oleh bagian penerima sinyal Bagian penerima sinyal ini terdapat pada peralatan yang dikendalikan Pada bagian receiver terdapat kumpulan kode yang sesuai dengan kode pada remote control Sistem kerja transmitter dan receiver ini Ada pada remote TV Sistem kerja remote TV tersebut yaitu Pada saat tombol 1 ditekan Maka LED akan memancarkan sinyal inframerah yang berisikan kode 1101 Setelah kode ini diterima receiver Kemudian dibandingkan data mana yang sesuai Ternyata yang sesuai adalah Yang baris pertama yang terhukung dengan bagian on perangkat Maka tombol 1 digunakan sebagai tombol on Selanjutnya yaitu Pada saat tombol 3 ditekan Maka LED akan memancarkan sinyal inframerah yang berisikan kode 1010 Setelah kode ini diterima receiver Kemudian dibandingkan data mana yang sesuai Ternyata pada bagian receiver tidak ada yang sesuai dengan kode tersebut Maka keadaan seperti ini perangkat tetap menerima kode Yang dipancarkan tetapi tidak memberikan reaksi apapun Jadi kesimpulannya yaitu Alur kerja remote control di atas dapat diketahui bahwa Hanya kode yang sama saja yang memberikan reaksi pada perangkat penerima Oleh karena itu pada saat kita menggunakan remote control yang tidak sesuai Maka remote tersebut tidak bisa digunakan Karena kode pada remote berbeda dengan kode perangkat receiver Sekian terima kasih Jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh